Nah itulah, sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus disunjung tinggi dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti apakah kemudian pemilih ini bisa diteruskan atau tidak. Tadi yang datang semua tokoh NU, tokoh Muhammadiyah campur baur, jadi saya sangat bersyukur. Ini bisa menjadi kekuatan yang dasar di Jawa Tengah. Ya Aisyah banyak Aisyah datang, muslimat ada, fatayat ada. Jadi semua organ-organ NU yang perempuan banyak, organ-organ perempuan Muhammadiyah banyak. Jadi supaya ini menjadi inspirasi semua. Terus MK kan sebagai pengganti norma terbukti melanggar etik. KPU sebagai penyelenggar pemilu terbukti melanggar etik. Ini legitimasi Gibran sebagai calon wakil presiden seperti apa, Gus? Ya tentu ini mengkhawatirkan karena terbukti kan. Jadi kita tunggu saja reaksi Mbak Waslu, KPU. Kalau harapannya dari Bukus ini apa, Gus? Ya saya nunggu saja, nggak ada apa. Gus memecah suara di selatan juga? Ya. Ya rahasia. KPU menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya nanti kami tindak lanjut. Menyebut KPU melanggar kode etik menerima Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya itu putusan di KPP ya. Menurut saya itu satu peringatan yang kesiakian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal. Dan dalam proses-proses gitu. Kalau terjadi baru orang berseriak, baru diperbaiki. Orang berseriak, baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Jadi ya sudah kita tunggu saja perkembangannya. Kalau sudah dua kali teguran keras terli terjadi sekali lagi, itu biasanya ya harus berhenti. Harus diganti. Ini ya menurut aturan yang umur. Ini kan sudah teguran keras ini. Dua kali mendapat peringatan keras. Berarti harus menjadi berat nanti kalau masih terjadi sekali lagi. Saya lagi Fredianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Saksikan terus program-program Kompas TV